Nah, ngomong-ngomong soal pil du nanti, Luis Enrique bersama dengan La Furia Roja akan datang dengan generasi baru untuk mengulangi kesuksesan di 2010. Tapi nih Femmes, ada lagi yang lebih terkenal dari sepak bola di Spanyol. Apa sih? Ini dia. Femmes, bienvenido. Kalau dalam bahasa Spanyol, artinya selamat datang. Nah, buat kamu yang mau merasakan aura negeri Matador, cukup datang aja nih Femmes, ke sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Busat. Menu hal Spanyol yang bakal dibikin sebentar lagi, namanya Salmon Paya. Dari segam ring bahan-bahan ini nih Femmes, ada satu bahan yang wajib ada dalam setiap masakan Spanyol. Pokoknya nggak lengkap deh kalau tanpa cita rasa dan aroma-aroma rempah yang satu ini, namanya Saffron. Kalau dalam bahasa Latin, populer dengan nama kuma-kuma. Walau cuma diambil dari putih bunganya, tapi Saffron ini menjadi salah satu rempah-rempah termahal di dunia. Gimana nggak mahal Femmes? Satu gramnya aja bisa mencapai 130 ribu rupiah. Ada tomat yang bakal bikin Paya jadi asem-asem seger. Meskipun tomat nggak selalu ada di tiap hidangan Spanyol, tapi tomat itu wajib ada di dapurnya orang Spanyol. Karena orang Spanyol ini doyang banget nih makan tomat dengan berbagai cara. Wah, jangan-jangan ini nih yang bikin timnas Spanyol jadi juara tahun 2010 ya. Dari tiga jenis Paya yang lagi dibikin ini, jenisnya adalah Paya Mixta. Karena nggak cuma berisikan potongan daging sapi, tapi juga dikasih topping ikan salmon. Kalau Paya yang asli di negeri Matador sana justru identik dengan penggunaan daging ayam dan kelinci. Biar Salmonnya mendadak matang, dikasih sentuhan torch dulu nih Femmes. Nah, kalau ikan Salmonnya ini udah berubah warna kayak gini, berarti udah matang nih Femmes. Menu Paya ini udah ada sejak abad ke-19. Awalnya sih populer di kota Valencia, Spanyol. Kalau orang-orang Spanyola ini mengenalnya sebagai tapas atau sebagai makanan pendamping minuman. Sebelum makan, peras lemonnya dulu ya. Fungsinya untuk menghilangkan rasa amis pada ikan Salmon. Kemudian aduk-aduk lagi deh, hingga tercampur merata. Kalau kamu lihat ada kerak masakannya, kalem aja Femmes. Justru bagi orang Spanyol, kerak payah inilah yang jadi incarannya. Karena bumbu dan saffron ini banyak mengendap di bagian bawahnya. Kalau soal rasa, wah ada rasa asam, manis, dan sedikit pedas nih Femmes. Semuanya nyampur jadi satu di dalam payah. Hidangan payah ini, jadi kuliner wajib dalam setiap pertemuan di Spanyol. Biar beda, bisa juga nih pakai saus pelengkap. Namanya, Aioli. Rupa dan rasanya, 11-12 sih sama mayonaise.